Masa yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam mengelar aksi damai Bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Mereka menyorakan boykot produk Israel dan Amerika, imbas pernyataan Presiden Joe Biden yang secara terang-terangan mendukung tentara Zionis Israel. Masa aksi yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam mengelar aksi damai Bela Palestina di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat hari ini. Pimpinan Pusat Persatuan Islam sekaligus Juru Bicara Majelis Ormas Islam Muhammad Faisal menyebut peristiwa yang terjadi di Palestina bukanlah perang, melainkan genosida. Masa berharap Amerika Serikat menerima pesan dari aksi hari ini karena korban jiwa di Palestina mayoritas justru adalah wanita, anak-anak hingga bayi. Secara khusus kita sampaikan pesannya melalui Kedutaan Besar Amerika dan Jakarta agar pesannya sampai kepada Presiden Amerika. Mudah-mudahan beliau menggunakan hati nurani, 18 ribu sudah lebih yang terbunuh, mudah-mudahan mereka syahid. 70 persennya adalah wanita dan anak-anak, bahkan banyak bayi. Masa aksi juga turut menyuarakan boykot produk Israel dan Amerika Serikat, imbas pernyataan Presiden Joe Biden yang secara terang-terangan mendukung tentara Zionis Israel. Salah satu usaha kita buat mendukung Palestina, salah satu usaha kita buat membantu mereka hanya dengan bisa memboykot produk-produk yang bekerja sama dengan Israel. Masa aksi menyuarakan pembebasan Palestina dengan menggunakan berbagai atribut yang dibawa dan mendesak Amerika menghentikan dukungan terhadap Israel. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syahwah Yudi, Ainews melaporkan.